Asimnya pas, gurih, santanya terasa aman banget Assalamualaikum kawan-kawan tiga galuh buah Apa kabarnya buah pian seberataan? Sehat-sehat lah, jangan begaringan Bagi yang begaringan atau yang lagi sakit Sabar, ikhlas, insya Allah Allah ringankan rasa sakitnya Dan sebagai penggugur dosa kita juga ya kawan-kawan Amin, insya Allah Nah kali ini lu mau masak ikan asin telang batanak Atau ikan asin pakai kuah santan Disebut juga ikan asin balamak Kebetulan ada adik-adik yang nawarin Mau ikan asin kah? Bilangnya gitu kan Nah pas kita lihat ada ikan asin telang plus juga kepalanya Seketika dong lu mau masak ikan asin masak batanak Nah untuk ikan asinnya opsional ya kawan-kawan Bisa kita ganti dengan ikan asin gabus Atau ikan asin yang lainnya Ada telur, nanti kita labuh atau kita masukkan ke dalam kuah santannya nanti Ada bawang merah, bisa ditambah dengan bawang putih Tapi biasanya nggak pakai ya Ada tomat, ada belimbing wuluh atau belimbing tunjuk mungkin ya Kayak pelunjuk Ada terong putih, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, kunyit, laus dan juga serai Untuk cara memasaknya ikutin step by step dari ulun ya Jangan kemana-mana Bahan-bahan sudah ulun persiapkan Seperti ikan asin yang udah ulun cuci bersih dan juga sudah dipotong-potong Bawang merah yang sudah diiris Juga bumbu rempah yang sudah dipupuk atau digeprek Jadi tinggal proses masaknya Kita didihkan air Lalu kita masukkan ikan asinnya Sebentar saja ya Setelah air rebusan tadi kita buang Kita masukkan santan cair Atau hasil perahan yang kedua atau ketiga kalinya Kita masukkan kunyit, laus dan serainya Dirisan bawang merah Kita biarkan aromanya keluar dulu Setelah aromanya keluar Kita kasih garam secukupnya Menyedap rasa secukupnya Kita aduk perlahan Kita tambahkan terong Kita masukkan telur Terserah kawan-kawannya Mau telur itik atau telur ayam Supaya telurnya tidak pecah Atau tidak hancur Kita diamkan dengan api yang sedang Setelah mendidih Kita masukkan Limbing Sama tomat Cabai rawit Kita aduk pelan Setelah mendidih Kita masukkan santan kentalnya Setelah santan kental tadi kita masukkan Di sini kita harus hati-hati ya Kawan-kawan Jangan sampai airnya terlalu mendidih Itu akan merusak tekstur dari santan Dan santan akan pecah Jadi kalau sudah kita cek rasa Dan dirasa sudah cukup Artinya sudah selesai Dan siap dihidangkan Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Assalamualaikum Kawan-kawan 3 galuh bungas Kembali lagi di channel kami 3 galuh bungas Hari ini kita mau mencoba Masakan kita Kas banjar masin Yaitu Ikan asin Tolong bata anak Bagaimana ya rasanya Ayo kita coba Ayo Kita bisa berjalan dulu ya Selamat mencoba 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 Selamat mencoba